Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi di channel kami Apa kabar sahabat tani semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dilapangkan resekinya Dan diberikan umur yang panjang Amin Sahabat tani kali ini kita berada di Desa Pesaku kami bersama dengan Bapak Selametriadi Bapak Selametriadi Salah satu master Cabai keriting di desa Pesaku Kali ini kita akan Memancari beliau tentang budidaya Cabai keriting Assalamualaikum Pak Selamet Ini cabainya ini umur berapa ini Pak Ini sudah umur 50 hari ini Pak 50 hari setelah tanam Kalau penyakit cabai keriting ini Apa biasanya Pak Dia kendalanya cacar itu Pak Cacar Cacar Biasanya dia suka Wajah ini dia kosong-kosong Gosong-kosong dia buahnya Ini kan Tidak gosong lagi sudah Mulus dia Obatnya apa Pak? Obatnya dia Bion M itu Pak Bion M dengan kacik dengan Skor Skor Iya double pasangannya dia Sakarannya berapa banyak? Sakarannya dia mungkin Satu sendok itu Pak Satu sendok Satu sendok satu cengki Bion M itu Tapi agak munjung sedikit Dan nanti Skornya dia Tiga seperempatnya Dari tutup Tiga seperempat Tiga seperempat Iya Jadi pasangannya itu Jadi buah Biasanya bersih itu Pak Bersih buahnya Ini cabai keriting Merek apa ini Pak? Ini ladu ini Pak Ladu ini? Ladu Iya Ada yang ladu Ada yang gitu Macem-macem keriting Cuman yang bagus Saya suka dalam ladu Ladu Iya dia buahnya lebat Nah sahabat Tani Untuk tambahan Kami melampirkan Video kiriman Sahabat kami Dari lembah napo Bapak Agus Ini tanaman cabai rawitnya Juga menggunakan Bion M Tapi pasangannya Antrakol Dan hasilnya Alhamdulillah Penyakit cacar itu jauh Sama dengan Bapak Selametri Adi Beliau menggunakan Bion M Dicampur dengan Skor Oleh karena itu Untuk sahabat Tani Yang tanam cabai keriting Ataupun tanam cabai rawit Kami sarankan Untuk menggunakan Bion M Untuk mengatasi Penyakit cacar buahnya Oke sahabat Tani Demikian informasi Pertanian yang bisa Kami bagikan pada video kali ini Jika informasi ini Bermanfaat Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan nyalakan Tombol notifikasinya Dari Dataran Palu Petani Sidondo Petani Pesaku Petani Napuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses Petani Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati